Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Maffu Siddiq memprediksi konflik bersenjata antara Palestina dan Israel akan berlangsung lama karena melibatkan kekuatan-kekuatan global yang mengatur tatanan dunia saat ini. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR 2010-2016 ini saat memberikan pengantar diskusi dalam Gelora Toks bertajuk Israel menginvasi Rafah, Genosida Meluas Amarah Dunia, Kian Menyala, yang ditayangkan secara langsung di kanal Youtube Gelora TV pada Rabu 15 Mei 2024 yang juga dihadiri oleh Duta Besar LBBP RI untuk negara Yordani yang merangkap Palestina Ade Patmosarwono, aktivis Indonesia untuk Palestina Muhammad Hussein Gaza, dan Direktur Asia Middle East Center for Research and Dialect Imran Muslim. Situasi yang kita fahami, yang kita saksikan bahwa Israel dia satu negara yang duduk berdiri dan kemudian melakukan agresi di wilayah Palestina, tetapi dia didukung secara sangat solid oleh kekuatan-kekuatan super power dunia. Dalam hal ini adalah kekuatan-kekuatan barat. Berita berikutnya, pengamat geopolitik Tengku Zulkifli Usman berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dapat meningkatkan peran Indonesia secara global dalam mendorong terwujudnya negara Palestina merdeka. Solusi dua negara atau two-state solution merupakan opsi untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah digaungkan Indonesia di Sidang Darurat Majelis Umum PBB pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Hal itu disampaikannya dalam Goloratox yang bertajuk tema ketika gelombang pro-Palestina menyala di kampus-kampus Indonesia yang ditayangkan pada Rabu 8 Mei 2024 sore. Diskusi ini juga menghadirkan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Muhammad Abid Al-Akbar dan Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Yogi Syahputra Alidrus sebagai narasumber. Pak Prabowo itu kan bulan lalu kalau nggak salah beliau menulis sebuah tulisan penting itu ya sebagai Presiden ILEC yang terpilih di Indonesia. Walaupun beliau belum dilantik, nanti kan 20 Oktober dilantik. Beliau menyoroti soal standar ganda barat dalam kasus Palestina. Jadi ini sebuah move yang bagus bagi Indonesia di dataran geopolitik. Jadi mudah-mudahan keberanian Pak Prabowo menulis seperti ini, ini menunjukkan kelas beliau sebagai pemimpin negara yang ingin banyak terlibat ke depan dalam dataran geopolitik. Ini bagus, ini sinyal positif. Makanya ini harus ditangkap oleh pemerintah sekarang, Pak Jokowi, itu harus memulai, memeletakkan fondasi baru dalam keterlibatan kita di konflik-konflik global. Salah satu yang paling penting itu adalah Palestina Israel. Berita terakhir, Bupati Mambera Moraya, John Tabo, mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur Papua Pegunungan dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Sebagai partai baru, Partai Gelora sudah memiliki satu kursi di DPRD Provinsi Papua Pegunungan dari hasil pemilu 2024 lalu, yaitu di provinsi yang dimekarkan dari Provinsi Papua pada 2022 itu. John Tabo datang ke Dewan Pimpinan Nasional di Jakarta untuk mengambil formulir pendaftaran tersebut pada selasa 21 Mei 2024 malam dan diterima langsung oleh Ketua Despilkada Partai Gelora, Riko Marbun, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gelora, serta Sekretaris Despilkada Junev Ismail Yanto. Terima kasih. Nama saya John Tabo, lahir di Tolikara, karena Provinsi Papua Pegunungan. Sementara saya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mambera Moraya di Provinsi Papua Induk. dan saya tergerak hati untuk datang mendaftar di Portai Gelora yang mendapat kepercayaan masyarakat satu kursi di Provinsi Papua Pegunungan untuk kita sama-sama membangun Papua Pegunungan dengan visi gelora yang begitu saya baca yang luar biasa. Semua ada generasi muda, anak bangsa dari si gelora. dan saya tertarik untuk sama-sama bergabung dengan Partai Gelora di dalam kanca Pemilu Kada Provinsi Papua Pegunungan dan seterusnya apabila saya diberi kepercayaan oleh rakyat, amanat ini kita akan melaksanakan bersama-sama dengan Partai Gelora dan membesarkan juga Partai Gelora untuk mempersiapkan generasi-generasi pemimpin masa datang khususnya kami, orang-orang Papua, Provinsi Papua Pegunungan yang dianggap tertinggal, terbelakan dan kami ingin juga keluar dari ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan itu bersama-sama dengan Partai Koalisi Indonesia Maju dan Partai Gelora. Karena itu saya menempatkan diri hadir di kantor Partai Gelora ini untuk mendapat restu, komendasi kalau Partai Gelora membaca visi dan misi saya untuk membawa, mensejahterakan rakyat, bangsa Republik Indonesia yang hidup di Papua Pegunungan. Dan demikian saya berharap dukungan full dari Partai Gelora kepada kami dan amanat itu kami akan terus melakukan di dalam pelaksanaan, pelayanan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Dan saya berharap seluruh pengurus Partai Gelora partai yang baru didirikan oleh Pak Ketua dan Wakil dan ini semangat baru seperti nama partainya gelombang rakyat yang dibawa ini tidak hanya gelombang rakyat yang tua tapi generasi muda yang luar biasa saya menyaksikan sendiri di mata kepala di Wamena itu semua jalan bisik-bisik itu gelora, gelora, gelora ini berarti anak muda ini masih punya semangat yang luar biasa untuk membesarkan partai ini karena akan datang kita berharap sama-sama kita mendukung membesarkan partai ini di masa akan datang dan jangka panjang saya berharap adik-adik saya pengurus Partai Gelora di Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten mari kita rapatkan barisan untuk kita memperjuangkan nasib-nasib rakyat seperti gelombang rakyat itu tantangan gelombang rakyat itu menjadi rakyat yang benar-benar sejahtera, rakyat benar-benar menikmati kehidupan sejahtera itu di dalam alam kemerdekaan Republik Indonesia ini sekian dan terima kasih ya tanggapan saya Perti Gelora baru ikuti tahun ini tapi luar biasa di hampir kabupaten seluruh Indonesia dan provinsi itu mendapatkan kursi, kepercayaan generasi muda yang begitu bergerak luar biasa saya lihat dan saya yakin ke depan pasti Gelora akan meraih 2029 pasti bisa masuk Senayan sekarang ini Gelora sudah mulai menginvestasikan sahamnya kepada pemimpin-pemimpin di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan demikian ini akan menjadi hasil yang kita tabur ini akan menuai tahun 2029 target itu bisa capai hampir selama ini ya persaingan seperti itu tapi banyak yang orang kurang perhatikan investasi itu ya yang membuat saya kenapa saya datang ke Perti Gelora karena Perti Gelora masyarakat memberi kepercayaan kepada Perti Gelora mendapat satu kursi di provinsi dan demikian ya saya ingin juga hadir di tengah-tengah Perti ini kita sama-sama Koalisi Indonesia Maju saya yakin dan percaya kita akan bergandengan tangan sama-sama kita bisa membesarkan Perti ini harapan saya Mare Perti Gelora ini sesuai dengan dia punya nama Gelora kita gelorakan semangat juang anak bangsa di negeri ini di Republik ini untuk Indonesia hari esok lebih baik daripada Indonesia hari ini selain John Tabo Peniel Walker Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah juga mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 dari Partai Gelora ia menyatakan siap maju dan akan bertarung dalam Pilkada 2024 Kabupaten Puncak salam sejahtera buat kita semua selamat sore nama saya Peniel Walker STA MSI hari ini saya ada di tempat sedia di sini saya akan reparkan misi-visi saya untuk calon Bupati Kabupaten Puncak periode 2024 sampai 2029 misi-visi kami reparkan hari ini adalah kami membangun Kabupaten Puncak rumah bersama dalam itu kami mewujudkan Kabupaten Puncak sebagai rumah bersama yang cerdas sejahtera berdaya saling menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong itu visi-visi kami di dalam itu kami ketakan bahwa rumah bersama maka rumah bersama itu artinya kita tidak beda-bedakan antara satu sama lain tapi kita menjadi satu satu onai maksudnya onai itu kami punya di sana itu onai kalau di sini itu satu wadah satu kantor seperti itu maka kami menjadi calon Bupati dan terpilih kami membangun rumah bersama dengan rakyat Partai Gelora Indonesia kami senang sekali ambil Partai Gelora karena partai ini partai ini muncul di tengah-tengah kami dan kami senang partai ini dan di dalam itu kami membesarkan partai ini untuk Kabupaten Puncak kami percaya bahwa melalui Partai Gelora ini pertama kali kami dapat dan partai ini akan besar maka melalui Partai ini kami akan maju Bupati itu pasti harapan kami bersama Partai Gelora kami berjuang bersama dengan Indonesia Sekian Gelora News Pekan ini saya Bilkis Mutiah pamit undur diri saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV Selamat berakhir Pekan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!